Ya, Pemirsa Indonesia memang menjadi surga bagi perbankan asing untuk berekspansi dan meraih keuntungan. Namun kini perbankan nasional tidak mau kalah dan mulai bangkit untuk mencapai penerapan asas resiprokal di negara tetangga. Lalu apakah ini saatnya bank lokal bersinar di negeri seberang? Riana Rifani akan mengulas selengkapnya untuk Anda. Silahkan Fani. Ya, Olive dan juga Pemirsa membicarakan mengenai ekspansi perbankan nasional di luar negeri. Memang bisa dikatakan sulit, namun asas resiprokal kini menjadi prinsip utama dalam kesepakatan yang tergabung dalam Asian Banking Integration Frameworks atau ABIF. Di mana bank yang berekspansi ke suatu negara yang telah menyepakati ketentuan tersebut harus diperlakukan sama seperti bank lokal yang ada di negara tersebut. Dan waktunya kita membahas kira-kira saatnya, apakah ini saatnya bagi bank lokal untuk bersinar di negeri seberang? Di sini ada tiga bank BUMN yang ternyata sudah membuka kantor cabang di luar negeri, khususnya di Singapura. Pertama ada BRI yang membuka kantor cabang offshore branch. Ini dilakukan di hari kemarin dan telah resmi yang didatangi juga oleh Presiden Joko Widodo. Ada juga OJK di sana untuk meresmikan pembukaan kantor cabang tersebut. Di mana kantor cabang tersebut hanya menangani transaksi nasabah warga negara Indonesia saja atau bisa dikatakan belum melayani residen di sana. Dan kedua ada BNI. BNI berbeda dengan BRI yang offshore branch. Di mana BNI membuka full branch. Di mana warga negara Singapura ataupun warga negara suatu negara tersebut bisa menabung dan juga melakukan transaksi di bank negara Indonesia atau bank nasional milik Indonesia. Dan ketiga ada Mandiri. Mandiri hanya menangani remitensi saja untuk menangani transaksi warga negara Indonesia yang bekerja di negara Singapura tersebut. Dan di slide selanjutnya kita juga bisa melihat sebenarnya syarat-syarat apa saja untuk melakukan atau menerapkan asas resipokal yang bisa dikategorikan berat. Di mana bank ternyata harus memiliki permodalan yang cukup kuat. Misalnya saja di Singapura, sebuah bank nasional untuk melantai di Singapura itu membutuhkan modal awal 3 triliun rupiah. Sementara di Malaysia ini sebesar 10 triliun rupiah atau bisa dikatakan 300 juta ringgit Malaysia. Dan ini masih digodok antara pemerintah Indonesia atau otoritas di Indonesia dan juga Malaysia untuk mengurangi adanya permodalan tersebut karena dinilai terhitung tinggi. Dan ketiga, bank harus memiliki daya saing yang baik jadi tidak main-main untuk bank yang bisa membuka kantor cabang di sana tidak bisa yang memiliki kapitalisasi kecil tapi harus memiliki daya saing yang baik. Dan kita lihat di slide selanjutnya kita juga akan melihat laba bersih perbankan asal negara tetangga di antaranya adalah Singapura dan Malaysia. Di sini ada dua bank asal Singapura dan dua bank asal Malaysia yang kami ambil sampel ada DBS, Danamon, CIMB Niaga dan juga BII My Bank. Di mana labanya secara tahunan ini memang mengalami penurunan karena terkait dengan perlambatan ekonomi. Kita lihat dari DBS dari 657 miliar menjadi 347 miliar. Di semester 1 2015 belum keluar untuk rilisnya. Dan namun kemarin baru keluar rilis di tahun 2015 semester pertama labanya sudah mencapai 1,25 triliun rupiah namun secara tahunan ini mengalami penurunan dari 3,4 menjadi 2,6 triliun rupiah. CIMB Niaga juga demikian turun 4,3 triliun rupiah menjadi 2,3 triliun rupiah dan BII My Bank ini justru mengalami kenaikan dari 698 ke 1,5 triliun rupiah. Dan kita lihat sebenarnya syarat-syarat apa saja yang diberlakukan oleh otoritas jasa keuangan nantinya untuk membuka sebuah cabang di Indonesia. Pertama investor harus mengakuisisi minimal 2 bank lokal. Kedua mendukung penyaluran kredit sektor prioritas misalnya sektor infrastruktur, pertanian dan juga maritim. Ketiga menyetujui asas resip lokal. Dan keempat mendukung pertumbuhan industri syariah. Dan kini OJK dan juga Kementerian BUMN tengah menggodok dan juga menggagas untuk berusaha mengantongi asas resip lokal yang rencananya harus dilakukan atau didapatkan di akhir tahun 2015 ini agar perbankan dalam negeri bisa berekspansi di luar negeri wayaknya perbankan asing dengan mudah menjamur di Indonesia. Dan kita harapkan hal itu bisa terrealisasi dengan cepat di tahun 2015 ini. Olive, kembali ke Anda.